Intro Pelatih Persibandung Bojanhodak memastikan laga uji coba melawan Suwon FC batal. Sebelumnya, kabar terkait laga ini diunggah oleh laman media sosial milik Suwon FC. Rencananya mereka akan menggelar 3 laga uji coba yakni melawan Bayangkar FC. Persibandung dan Dewa United. Laga melawan Bayangkar FC sudah digelar beberapa waktu lalu. Bojanhodak menjelaskan uji coba melawan Suwon FC pada 14 Februari nanti sulit terwujud. Pasalnya pada tanggal tersebut sedang diadakan pemilihan umum 2024. Pemain yang memiliki hak pilih akan diberikan izin meninggalkan klub. Hal tersebut membuat pertandingan melawan Suwon FC sulit terlaksana. Tidak ada pertandingan persahabatan melawan Suwon FC. Karena memang akan bermain pada tanggal 14 Februari. Kami tidak bisa, tanggal 14 adalah hari pemilihan. Saya harus memberikan waktu libur kepada para pemain. Mereka akan pergi untuk melakukan tugas mereka, kata Bojanhodak. Pelatih berpaspor Kroasia ini menambahkan saat ini Maung Bandung belum akan menggelar laga uji coba. Pasalnya jadwal beberapa tim cukup padat dan mereka akan melaksanakan game internal sebagai solusi. Tidak ada tim yang tidak bisa kami dapatkan sebagai lawan. Karena ini adalah salah satu alasannya. Jadi kami akan memainkan pertandingan internal saja. Ujar Bojanhodak Gelandang Persi Bandung Mark Klok mengaku kolaborasinya dengan Stefano Beltram di lini tengah tim mulai padu. Kedua pemain ini sudah saling mengerti dan paham keinginannya masing-masing. Klok juga memberikan pujian terhadap performa Stefano Beltram saat bermain imbang 2-2 melawan Persi Solo pekan lalu. Stefano turut mencetak gol melalui sundulan terarah ke gawang Persi Solo. Ia mulai bagus memang masih butuh waktu karena saya belum banyak berlatih bersama dia. Tetapi saya senang sekali dia bisa cetak gol kemarin. Untuk kepercayaan diri itu sangat penting. Ujar Mark Anthony Klok Dengan satu golnya ke gawang Persi Solo, Klok berharap Stefano makin termotivasi untuk kembali membuktikan penampilan terbaiknya di pertandingan ke depan. Saya juga bicara kepadanya bahwa saya turut senang dengan gol dia. Semoga ini baru pertama dan ke depannya ada banyak gol lainnya. Yang terpenting kami dengan tim bisa kompak terus. Ujar Mark Klok Meski kecewa dengan hasil di lagak kontra Persi Solo, pemain kelahiran Amsterdam Belanda ini ingin sekuat Persi Bandung kembali bangkit. Apalagi Maung Bandung tengah bersaing ketat di papan atas. Klok baru kembali bergabung dengan tim Persi setelah mendapatkan libur beberapa hari. Libur diberikan lantaran pemain berusia 30 tahun ini tidak beristirahat usai membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Komisaris PT Persi Bandung bermartabat umum mutar memberikan pujian atas performa apik dari rekrutan anyar timnya yakni Stefano Betram. Umum mengaku bangga atas kerja keras yang ditunjukkan Stefano Betram terutama saat menghadapi Persi Solo di pertandingan sebelumnya. Kontribusi Stefano di lagak tersebut terbilang fantastis dalam memberikan ruang bagi jajaran lini depan Persi Bandung. Selain Piawai membuka ruang, Stefano juga disebut umum mutar cukup tajam saat berada di kotak penalti lawan. Itu terbukti dengan golnya di lagak tersebut yang mampu menyambar bola kiriman David Asilpa pada menit kelima belas. Gol tersebut juga menjadi gol perdana Stefano Betram sejak direkrut pada jendela transfer kali ini. Ya, semua lihat mereka yang bikin gol bagus hujar umum mutar. Namun umum tak menampik apabila permainan Persi saat ini belum sepenuhnya stabil. Ia merasa hilangnya Lepi Madinda di paruh musim ini cukup mempengaruhi keseimbangan timnya. Akan tetapi ia yakin dengan sentuhan Bojan Hodak yang akan terus melakukan upaya demi meningkatkan kualitas skuad Persi Bandung menjadi lebih baik. Tapi kemarin pas ada si Madinda juga sudah kompak, lagi enak. Tapi perubahan itu tidak bisa apa-apa karena hak pelatih jelas umum mutar. Klub RI Liga 1 PSI Semarang resmi mengumumkan perpanjangan kontrak penyerangnya yakni Paolo Gali Praitas. Paolo Gali Praitas yang mengisi slot pemain asing Asia Tenggara ini mendapatkan perpanjangan kontrak selama dua musim. Artinya pemain asal Timur Leste itu bakal melanjutkan masa waktinya bersama PSI Semarang hingga 2026. CEO PSI Semarang Yoyok Sukawi menyebut bahwa pihaknya terkesan dengan kontribusi pemain asal Timur Leste itu. Dia dinilai mampu memberikan warna yang berbeda bagi skuad Mahesa Jenar. Setelah Alpreanda Dewanga, hari ini kami mengumumkan perpanjangan kontrak profesional antara PSI Semarang dan Gali Praitas selama dua tahun atau hingga 2026, kata Yoyok Sukawi. Yoyok Sukawi mengatakan, Gali sudah membuktikan kapasitasnya sejak direkrut pada awal musim Beryl Liga 1 2023-2024. Dia berharap pemain tim Nas Timur Leste ini bisa memantau Mahesa Jenar mewujudkan targetnya menjadi juara musim ini. Gali yang kami rekrut pada awal musim ini mampu menunjukkan performa terbaiknya dan membuat kami tak ragu untuk menyodorkan perpanjangan kontrak. Semoga ke depannya Gali mampu bermain lebih bagus dan gas terus sampai membawa PSI Semarang meraih juara, ujar Yoyok Sukawi. Pemain yang akrab dengan julukan Wonder Kid Abadi ini mengaku betah bermain untuk PSI Semarang. Itulah sebabnya Gali bersedia menekan perpanjangan kontrak yang diajukan pihak manajemen. Sejauh ini dia memang bisa diandalkan di lini serang. Dari total 23 pertandingan, pemain kelahiran Dili itu sudah menyumbangkan 9 gol dan 4 asis untuk tim asuhan Gilbert Agius itu. Pemain timnas Jepang Ritsudoan disebut OTW Persibandung gara-gara video yang dimunculkan akun TikTok ads Sagalapersib19. Dalam video tersebut menampilkan pemain Persibandung Mark Lok yang datang ke sesi latihan maung Bandung menggunakan jersey timnas Jepang dengan nama punggung Ritsudoan. Mark Lok memang tidak turun saat timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang di matchday ketiga grup DPL Asia 2023. Namun eks pemain Persibandung Jakarta ini mencuri kesempatan bertukar baju dengan Ritsudoan yang tampil gemilang di laga tersebut. Tak heran Ritsudoan menjadi buruan dari Mark Lok, Ritsudoan saat ini mentas bersama salah satu klub besar di Liga Jerman. Dari 25 pertandingan di Liga Jerman musim ini, Ritsudoan mengemas 3 gol dan 4 asis. Karena itu ketika Mark Lok menggenakan jersey Ritsudoan, banyak bobotoh yang berharap winger 25 tahun itu mau berlabuh ke sekuad maung Bandung. Doan otw ke Persib tulis akun TikTok adadamarkankosong4 mengomentari video unggahan ad Sagalapersib19 soal Mark Lok yang menggenakan jersey Ritsudoan. Hanya saja dalam waktu dekat sulit melihat Ritsudoan gebung Persibandung. Pertama, bursa transfer musim Liga 1 sudah ditutup dan tak mungkin ada pemain baru masuk hingga musim berakhir. Kedua, stok pemain asing Persibandung sudah mencapai titik maksimal, yakni 6 pemain. Bahkan Persibandung sampai melepas 3 pemain asing mereka karena kelebihan stok. Selain alasan tersebut, harga Ritsudoan juga tak murah untuk didatangkan klub-klub di tanah air, mengingat sang pemain masih usia muda untuk ukuran pesepak bola yakni 25 tahun. Karena itu menarik menanti gebrakan Persibandung di bursa transfer mendatang. Terima kasih telah menonton!